Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ustazah kelas 6 SDT Isanul Amal Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafian Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS Minggu kemarin kita telah belajar tentang pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Masih ingat kan? Ada 5 pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, serta pertempuran 5 hari di Semarang Nah hari ini kita akan belajar tentang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa awal kemerdekaan Ada 5 kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran pada hari ini Ananda diharapkan dapat menyebutkan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Untuk meningkatkan kesejahteraan di masa awal kemerdekaan Nah, Ana Usada dan Usada Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini Marilah kita sama-sama membaca doa awal belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidini ilma Waluzukni fahma Amin Semoga dengan membaca doa tadi Pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar Dan anda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang dijelaskan Ingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan Nah, silahkan simak video Sazah berikut ini Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan Yang pertama yaitu kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri Pada masa itu, Indonesia masih memiliki mata uang sisa zaman kolonial Belanda Contohnya seperti ini ya Nah, lalu pada tanggal 1 Oktober 1946 Pemerintah mengeluarkan larahan untuk menggunakan mata uang nikah Dan pemerintah berupaya untuk mengeluarkan mata uang kertas yang pertama Yang dikenal dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah Sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang Dengan kurs 1 per 1000 Setiap 1000 mata uang Jepang bermilai 1 rupiah ORI Nah, sejak saat itu mata uang Belanda dan Jepang yang beredar Dinyatakan tidak berlaku lagi Yang kedua, konferensi ekonomi Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang Dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946 Pemerintah mengadakan konferensi ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangun Kusumo Konferensi ekonomi ini dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi Dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian Dalam konferensi ekonomi tersebut Dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang Yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi Selanjutnya, perubahan organisasi pengawasan makanan rakyat Menjadi badan persediaan dan pembagian makanan BPPM yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono Organisasi ini merupakan awal berdirinya badan urusan logistik atau bulok Yang ketiga yaitu pinjaman nasional Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan Inflasi itu sendiri adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam waktunya panjang Disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional Pinjaman nasional ini merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Yaitu Insinyur Surahman Dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pesat BP KNIP Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk bank tabungan pos Yang berguna untuk menyalurkan pinjaman Nah, ini Bank Rakyat Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah Yang keempat yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board Pemerintah Indonesia membentuk Badan Perancang Ekonomi ini atas usul Menteri Kemakmuran, AK Gani Lembaga ini terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 Yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu Pada awalnya, dihasilkan keputusan untuk rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun Nah, lalu dalam perkembangannya disepakatilah rencana pembangunan 10 tahun Ada pun langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut Yaitu pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang jadi milik Belanda Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak Sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda Yang kelima yaitu Rencana Kasimo Rencana Kasimo ini dicetuskan oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo Nah, yang disebut dengan Plan Kasimo Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mencapai suasembada pangan Ada pun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut Perluasan kebun bibit dan padi unggul Pencegahan penyembalihan hewan pertanian Penanaman kembali tanah kosong Pemindahan penduduk atau transmigresi Sebanyak 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera Dalam jangka waktu 10-15 tahun Nah, anak Ustaz dan Ustazah Pembelajaran ini berkaitan dengan dalil atau ayat Al-Quran pada Surah Al-Isra ayat 6 Yang berbunyi Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Allah telah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan giliran kepada kita untuk mengalahkan mereka Artinya dalam artinya disini kita bisa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Sudah sewajibnya lah kita para penerus bangsa Untuk terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan itu Sehingga kita semua bisa menikmati dan meneruskan perjuangan mereka Nah itu tadi penjelasan Ustazah Untuk pembelajaran kita pada hari ini Ustazah ulangi kembali Ada 5 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di masa awal kemerdekaan Yang pertama yaitu kebijakan uang Republik Indonesia atau HORI Yang kedua adalah konferensi ekonomi Yang ketiga penjaman nasional Yang keempat badan perancang ekonomi Dan yang kelima adalah rencana kaksimo Anak Ustazah untuk tugasnya pada hari ini Ananda diminta untuk menuliskan 5 kebijakan tadi Ditulis di buku tulis Dikirim ke Ustazah Rizma Terima kasih atas perhatiannya Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat Dan Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahaminya Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya